Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial. Terima kasih telah menonton! Kepot foto kekinian dan cantik yang bisa Anda temukan. Juga dengan pantai yang berpotensi besar untuk bisa dikembangkan. Anda bisa menemukan wisata pulau, wisata bukit batu dan wisata alam lainnya. Daripada penasaran, cemas, bingung dan panik, langsung saja simak videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa di-tun channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Bukit Larangan Panceng. Lokasinya berada di Perubuh, Panceng. Bukit Larangan Panceng merupakan titik tepat untuk melihat pemandangan dari ketinggian. Yang kedua, Telaga Ngipik. Aktifitas seperti berburu swafoto juga bisa dilakukan di telaga cantik ini. Anda juga bisa berkeliling telaga dengan menggunakan sepeda air maupun perahu. Yang ketiga, Sendang Pancuran Gosari. Anda bisa menghasilkan foto yang keren dengan spot foto rumah kayu, sarang burung hingga jembatan kayu. Sendang Pancuran Gosari berada di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah. Yang keempat, Kampung Kemasan. Di kampung ini, Anda akan menemukan bangunan dengan gaya arsitektur Cina dan Eropa. Sehingga cocok sebagai tempat untuk berfoto-foto. Yang kelima, Situs Giri Kedaton. Situs Giri Kedaton merupakan puncak bukit. Dari sini Anda bisa melihat keunikan dan keindahan alam yang ada di sana. Lokasinya ada di Dusun Kedaton, Desa Sidomuki. Yang keenam, Pulau Bawean. Daya tarik utama yang paling kondang adalah penangkaran rusanya. Anda bisa berinteraksi dengan para rusa yang ramah dan juga jinak lebih dekat. Yang ketujuh, Pulau Gilinoko Gresik. Anda bisa beraktifitas snorkeling, bersantai dan menikikmati pemandangan Sundriset dan Sunset yang terlihat cantik. Lokasinya berada di Desa Sidogedung Batu, Kecamatan Sangkapura. Yang kedelapan, Wisata Alam Gosari. Di sini Anda bisa menemukan sendang pancoran yang masih dalam satu kawasan. Di mana sumber air ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang kesembilan, Pantai Monggul. Anda bisa menemukan keindahan wisata yang ditawarkannya. Pantai ini akan dilengkapi dengan berbagai wahana wisata. Letaknya di Sidogedung Batu, Sangkapura. Yang kesepuluh, Tanjung Gaang. Tanjung Gaang terdiri dari dua lokasi yang akan menyuguhkan panorama mempesona dan mengundang becak kagum. Yang kesebelas, Pantai Delegan. Pantai ini Anda bisa menikmati momen santai dengan jalan-jalan di bibir pantai dan spot foto yang unik. Yang kedua belas, Masjid K.H. Ahmad Dahlan. Mengagumi keindahan masjid ini memang menjadi agenda selanjutnya selain beribadah. Yang ketiga belas, Danau Kastoba. Para pengunjung bisa menikmati pemandangan, berenang atau berburu selfie dengan spot foto yang cantik. Danau Kastoba berada di Desa Paroman, Kecamatan Tambak. Yang keempat belas, Makam Siti Fatimah Binti Maimun. Makam ini telah ditetapkan sebagai makan Islam paling tua di Asia Tenggara. Anda bisa menyusuri jejak sejarah peradaban Islam di makam satu ini. Yang kelima belas, Bayu Biru Lawayu. Rasakan kesejukan alamnya dan merendam kaki di sendang ini memberi rasa rileks pada tubuh. Lokasinya ada di Desa Lawayu, Kecamatan Dukun. Yang keenam belas, Pulau Mengara. Anda bisa melakukan berbagai aktivitas menarik, mulai dari susur sungai, menjelajah hutan mangrove-nya, pesona baharinya hingga sejarah. Yang ketujuh belas, Dinasti Waterworld. Area wisata ini cukup luas dan lengkap dengan fasilitasnya yang dimilikinya. Anda bisa menggunakan wahana permainan air yang seru. Yang ke delapan belas, Telaga Pegat. Area wisata ini cukup luas dan lengkap dengan fasilitasnya yang dimilikinya. Anda bisa menggunakan wahana permainan air yang seru. Yang ke sembilan belas, Wisata Bajak Laut. Objek wisata ini sangat disukai anak-anak, ada spot telur pecah, sayap, spot love, dan lain sebagainya. Lokasinya berada di Raya Grogol, Masangan. Yang ke dua puluh, Nyai Ageng Pinatih. Makam Nyai Ageng Pinatih yang merupakan ibu angkat dari Sunan Giri. Di sini Anda bisa menemukan pertokoan dan juga sekalian wisata kuliner. Yang ke dua puluh satu, Sate Tepi Sawah. Meski hanya tempat makan tetapi nuansa pedesaan juga begitu kental terasa dengan hamparan sawah di sekitarnya. Lokasinya ada di Jalan Raya Petiken, Mulung. Yang ke dua puluh dua, Banyu Urib Mangrove Center. Hutan mangrove yang rimbun ini ditanam sejak 17 tahun lalu dan menghadirkan nuansa alam yang sejuk. Yang ke dua puluh tiga, Bukit Kapur Suci. Bukit Kapur ini berdekatan dengan perumahan gresik kota batu dan kawasan industri PT Petrokinia yang tak jauh dari pusat kota. Lokasinya di Jalan Pongangan Rejo 34, Suci, Manyar. Yang ke dua puluh empat, Bukit Jamur. Ada batu yang terkikis oleh angin dengan rentang waktu lama dan membentuk material batu tetapi menyerupai jamur. Yang ke dua puluh lima, Bukit Sekapuk. Nuansanya seperti gaya Eropa dan cocok bagi Anda yang ingin mencari spot foto keren. Lokasinya berada di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah. Itulah 25 wisata hits yang ada di kota gresik. Tentunya masih banyak lagi tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.